Intro Bruno Fernandes mungkin berhasil menjadi penentu kemenangan Liverpool lewat free kicknya jelang akhir pertandingan tapi jelas jika ada pemain yang tampil paling mempesona malamnya itu di Old Trafford maka nama Marcus Rashford adalah jawabannya ya sebagai pemain dia menunjukkan intensitas serangan yang luar biasa dia bergagak kiri, ke kanan, dan tengah dimana itu berhasil mengacaukan lini pertahanan tim The Reds Liverpool dan inilah kegilaan sama pangeran muda Old Trafford, Marcus Rashford sejak bergabung dengan squad utama tim Setan Merah pada tahun 2016 Marcus Rashford telah berkembang menjadi seorang pemain mematikan di lini serang klub Manchester United sebagai penyerang yang terbilang masih sangat muda Rashford yang saat ini telah berusia 23 tahun berhasil menjadi pemain yang menjadi pemimpin di lini serang Old Trafford yang menjadi kunci serangan demi serangan dari tim Setan Merah dan ketenangan yang telahir di musim ini membawanya untuk melaju ke level lebih tinggi selang pangeran muda Old Trafford Ya, kecemerlangan Rashford di musim ini sendiri tampak jelas dari perannya yang tak tergantikan di lini serang sayap kiri Setan Merah tersebut dengan kecepatan, skill dan isengkul mematikan yang ia miliki Oli berhasil mengoptimalkan potensi yang ia miliki dengan sangat baik Rashford jelas sulit dijaga dan itu telah terbukti dengan turun 15 gol dan 10 asis yang telah ia sumbangkan musim ini catatan luar biasa dari seorang Marcus Rashford Terbaru, aksi mengakumkan Rashford berhasil kembali Terbaru, aksi mengakumkan Rashford berhasil kembali Kembali ia tunjukkan tak kalah sosok bermain bertinggi 185 cm tersebut menghadapi Leopold. Damage panas yang tercaji di Old Trafford tersebut. Prospect yang bermain di sektor sayap berhasil membuat pertahanan Leopold kesulitan menghadapinya. Kecepatan, visi, serta pergerakan bebasnya benar-benar mematikan. Hal yang pada akhirnya membuat dirinya berhasil mengantarkan The Red Devil mengalahkan rival berpujutannya tersebut. Tersetak, Kembali lagi di mana Manchester berhasil menang dramatis 3-2 di laga tersebut. Rashford yang bermain dalam 86 menit pertandingan sebelum ditarik karena masalah kakinya tersebut berhasil membuat 36 sentuhan efektif. Mencapkan 1 kepas, 3 dribbling sukses, dan 1 asis, serta 1 goal yang membawanya menjadi pemain yang menonjol. Malang itu. Ya, dengan performa menawan dari Rashford tersebut, tak mengherankan jika oleh akan begitu kehilangan jika nantinya Rashford cedera. Bagaimanapun juga, Rashford begitu penting untuk tim setan merah mengingat ia bekerja dengan sangat baik. Rashford bermain di kanan, kiri, dan tengah. Kami bisa mencetakul dengan cepat di bawah kedua darinya. Dan itulah cara yang tepat. Rashford melakukan pekerjaannya dengan baik. Ujar oleh kepada BBC. Ya, jadi itulah sang pangeran muda Manchester United, Marcos Rafford, yang mempasona. Jangan lupa untuk menonton!